Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Perkenalkan nama saya Dana Susatu Kadang Posenku Cahaya Insani Desa Desbentadual Kabupaten Kepada Saya menjadi Kadang Posenku Sudah 11 tahun Mulai dari Agustus tahun 2018 Sebagaimana kita ketahui Posenku atau pos pelayanan terhadap Berupakan bentuk kegiatan Kesehatan dasar masyarakat Yang bersumber daya dari oleh Untuk masyarakat yang dibantu oleh Tenaga kesehatan Sebagai kadang Posenku Yang berperan menggerakkan masyarakat Untuk datang ke Posenku Tentu banyak halangan dan tantangan Yang kami hadapi Di Desa Desbentadual Yang merupakan wilayah kerja Pesekas Masu Jermas Masih banyak bali-balita Yang tidak mau datang ke Posenku Untuk itu Kami memiliki inovasi Gerbang Balong Gerbang Balong Merupakan gerakan penimbangan balita Oleh kadang dan Kadus Khusus untuk balita Yang tidak mau datang lagi ke Posenku Dengan begitu Setiap kadang melaporkan kepada kadang Balita mana saja Yang tidak mau datang lagi ke Posenku Dan Kadang beserta kadang Akan mengunjungi balita-balita Yang tidak mau datang ke Posenku Untuk ditimbang Dan menjimbau Supaya datang setiap bulannya ke Posenku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Desa Desa Desbentadual Sangat mendukung Kegiatan Posenku Aktif Dan mendukung inovasi Gerbang Balong Untuk meningkatkan Kunjungan berita Ke Posenku Kader Perangkat desa Tentu sangat berperan Dalam gerakan Masyarakat Ke Posenku Gerbang Balong Juga menjadi Untuk CK Stating Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selalu Kepala Tuhan Masyarakat Menjubung inovasi Gerbang Balong Karena dapat meningkatkan Capaian SDI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Bentuk kegiatan Inovasi Gerbang Balong Dimana Kadus Beserta kader Yang didampingi oleh Bidan desa Dan ketua PKK desa Mengunjungi Keluarga Balita Yang tidak mau datang ke Posiandu Kadus juga menghimbau Kepada Keluarga Balita Agar mengajak Anak-anaknya Supaya mau datang ke Posiandu Setiap bulannya Selamat menikmati Selamat menikmati Kami juga menimbang Balita Yang tidak datang ke Posiandu Untuk memantau tumbuh Kembangnya Pada hari Posiandu Kader juga tidak lupa Untuk mengingatkan kembali Kepada ibu-ibu Yang balitanya jarang Yang dibawa ke Posiandu Untuk mengajak ke Posiandu Pada hari Posiandu Agar Posiandu Tidak memposankan Kader Beserta perangkat desa Bermain peran Tentang pentingnya Mengajak anak bayi Dan balita Ke Posiandu Untuk menarik Minat masyarakat Supaya Mau datang ke Posiandu Kami juga mengajak Anak balita Usia 3-5 tahun Untuk melakukan Senam balita Supaya mereka Tidak merasa betar Kami juga Menyediakan Permainan edukatif Untuk anak-anak Baduta Sebagai bentuk Apresiasi Dari inovasi Gerbang balok Bagi bayi Yang imunisasinya lengkap Dan balita Yang rajin Datang ke Posiandu Kami memberikan Reward Atau hadiah Setiap 6 bulan Sekali Pemberian Makanan Tambahan Pada pelayanan Ibu hamil Kami memberikan Penyuluhan Senam Ibu hamil Beserta Makanan Tambahan Berupa Telur Bakso Buah-buahan Yang berganti Setiap bulannya Didanai Dari Dana Desa Di Posiandu Kami melayani Ibu hamil Sampai Dengan Lansia Di setiap Acara Rembu Desa Atau Musawara Desa Bapak Kepala Desa Akan Menghimbau Masyarakat Untuk Datang Ke Posiandu Begitupun Dengan Bapak Camat Dan Bapak Eduard Samsi Apabila Ada Kesempatan Mereka Juga Akan Mengajak Masyarakat Untuk Datang Ke Posiandu Ada Pun Beberapa Prestasi Yang Pernah Saya Dapatkan Juara Juara Penyuluhan Tingkat Kabupaten Kepahyang Juara 2 Lomba Kelompok Asi Tingkat Kabupaten Kepahyang Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Puskes Mas Ujan Mas Juara 1 Lomba Penyuluhan Tingkat Kecamatan Ujan Mas Juara 1 Penyuluhan Bertemakan Stunting Pada Tahun 2021 Di Kabupaten Kepahyang Serta Mendapatkan Penghargaan Video Kreasi Kadar Terbaik Mewakili Provinsi Bengkulu Yang Berkesempatan Mengikuti Workshop Modul Kadar Pusyandu Yang Diadakan Di Nusa 2 Provinsi Bali Dengan Adanya Inovasi Gerbang Balok Kami Mengharapkan Kesadaran Diri Masyarakat Untuk Datang Kepusyandu Setiap Bulannya Ayo Ajak Keluarga Datang Kepusyandu Bet 2 3 1 2